Pada dasarnya sih yang kita pikir kita siap ternyata belum sampai kesiapan itu ternyata tingkatannya berbeda-beda. Jadi di mulut kita bilang siap tapi ternyata di hati masih menghadapi kenyataan bahwa anak murid seperti apa kita kadang suka belum siap. Jadi dari pelatihan ini jadi bisa mengukur oh ternyata tingkat kesiapan kita tuh sampai mana kita udah bisa mengetahui lah batas-batas ukuran kita tingkat kesiapan terhadap tentang remaja. Kita menerima remaja dengan segala atributnya misalnya dengan akal dan sebagainya itu kita harus siap. Karena saya tuh senangnya outdoor jadi saya tadi yang rappling yang saya suka tuh. Karena kebetulan sekolah saya itu ada parit, ada sawah gitu. Jadi saya tadi sudah udah pengen sampai rumah nanti saya udah merancang gitu. Habis ini di rumah saya pengen bikin pos berapa pos ya untuk buat rappling tadi. Itu pendidikan lingkungan. Udah saya menanti-nanti udah saya ini saya mau buat rute aneka ragaman hayati buat rapplingnya. Atau rute nanti pengenalan sawah, air, dan lingkungan sekitar. Jadi mungkin gak akan saya bawa yang jauh misalnya mungkin terikat dengan dana juga. Tapi dari sekolah pun bisa digali, lingkungan sekolah, sawah itu bisa digali. Saran saya, saya tetap akan mengatakan you can do it, you can do it. Dan itu pasti sangat berguna. Gak ada ilmu yang gak berguna. Maaf, ada temen juga tadi ada yang ngerang berguna. Bisa, bisa. Makanya saya pun juga jadi tergerak, ingin ikut membantu biar sama-sama bergeralian. Ayo bu, kita. Saya tuh udah ada tadi, udah rencana. Nah, nanti ajak guru ini, guru ini biar sekalian. Jadi tidak bekerja sendirilah kasarnya gitu. Jadi emang harus bersama-sama kerjasamanya. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.